Terima kasih. Terima kasih. Ada seorang pelamar yang ingin bertemu saya dan juga tim di kantor. Sembilan tahun. Lestu orang tua aman dong? Orang tua kalau dari orang tuanya Lita sih setuju. Udah oke. Nah masalahnya dari orang tua sayanya nih. Waduh. Saya kaget kok bisa? Biasanya pengalaman kami adalah kalau permasalahan izin ini datangnya dari orang tua perempuan. Mungkin karena dilihatnya masih terlalu muda atau gimana jadi ya masih gak yakin 100% masalahnya sih di situ. Tapi udah pernah ketemu? Udah, udah. Udah pernah ketemu. Kalau tim coba kan buat ngomong sama orang tua. Iya gini. Apa namanya? Kalau gue buat gue gini. Gue suka kita punya ide ngelamar di lomba-lomba ya. Tapi gue minta. Orang tua lo yakin bahwa Lita adalah yang terbaik buat lo. Ketika saya dengar tim lamar mau membantu saya bilang ke orang tua saya, jujur, itu sangat membantu. Supaya saya bisa dapat izin tertara setu untuk hubungan saya dengan Lita. Nanti gue akan minta salah satu dari tim untuk menemenin lo. Oke. Di sisi lain juga nanti tim coba tanya seorang perizinan. Ya bro, penting loh izin orang tua. Iya. Thank you Rama. Iya, sama-sama. Kesokan harinya, salah satu tim dari melamar mengantar Rama untuk meminta izin ke orang tuanya. Gini, kemarin Rama datang ke kantor N. Kita bantuan dari tim melamar untuk melamar Lita. Kalau Rama cerita di sini, katanya gue masih belum mau ke sini lagi. Rama pengen minta izin sama Mama. Rama juga minta bantuan dari tim melamar. Rama pengen melamar Lita. Di hati Mama sih kurang begitu seret sama dia. Ya Rama sih mohon sama Mama. Rama pengennya Mama setuju Rama sama Lita. Gimana mau orang tuanya? Kalau orang tuanya sih udah, udah dapet izin dari orang tuanya. Sekarang dari izin dari Mama nih, ya jangan dipikir-pikir. Oh pengennya sih Mama. Itu kan gak sehari dua hari, terus setahun. Itu kan sampai masa depan. Buat masa depan, buat ini, buat ini. Gimana kalau Mama? Kalau Mama bilang setuju, orang tuanya gak setuju. Setelah Rama memohon cukup lama terhadap ibunya, akhirnya ibu Rama merestui proses pelamaran ini. Pas saya tahu pedalaman kolamnya, di situ saya kaget banget. Karena sebelumnya emang belum pernah berenang di kolam yang sedalam itu. Waktu berlatih renang sama lumba-lumba, sempat gagal. Coba lagi, gagal lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe.